Intro Program Artemis merupakan rangkaian misi yang akan dilunjukkan oleh NASA untuk membawa kembali astronot ke bulan hampir 50 tahun setelah program Apollo berakhir Human Lending System atau HLS sendiri akan menjadi kapsul terakhir yang akan mendaratkan astronot di permukaan bulan Misi bulan Artemis 1 NASA akan menjadi langkah besar pertama NASA untuk mengembalikan astronot ke permukaan bulan Sebelumnya dikenal sebagai Misi Eksplorasi 1 atau EM-1 Misi ini berganti nama setelah pengenalan program Artemis Artemis 1 akan menjadi uji terbang pertama dari Mega Roket Sistem Peluncuran Luar Angkasa Baru dan kapsul Crew Orion Misi Artemis 1 bertujuan untuk mengirim pesawat luar angkasa tanpa awak di sekitar bulan menggunakan SLS Roket SLS akan meluncur pesawat ruang angkasa Orion tanpa awak pada misi sekitar 26 hari dimana ia akan menghabiskan 6 hari mengorbit bulan sebelum kembali ke bumi Artemis 1 saat ini dijadwalkan untuk diluncurkan tidak lebih awal dari 20 Maret 2022 dari Lance Komplek 39 B di Kate Meddy Space Center NASA di Florida Apabila Misi Artemis 1 dan tugas pemogor agam di masa depan berhasil NASA merencanakan Misi Artemis 2 berawak yang mengorbit di bulan di tahun 2024 mendatang kemudian melakukan pendarat oleh astronot untuk Misi Artemis 3 pada tahun 2025 yang diikuti oleh Misi berawak lainnya Terima kasih telah menonton